Halo semuanya, selamat datang di channel Next Trend Akhir-akhir ini, lagi banyak banget nih Kasus kebocoran data Salah satunya itu data-data IKTP ya, karena kan banyak banget Aplikasi atau layanan Ya, atau apapun itu yang mengharuskan Kita untuk foto KTP Untuk verifikasi data Nah, ini ada saran Sebenarnya gue cuma Meneruskan Meneruskan Nasehat dari pemerintah juga sih Untuk memberikan watermark Di foto KTP kita Supaya apa, kalau misalkan terjadi kebocoran Lebih mudah untuk di-tracking Gue tau ini bukan solusi terbaik Tapi gue rasa ini bisa mencegah lah Nah, gimana sih caranya Memberikan watermark di foto IKTP Gampang banget, bersama gue bagus Ini adalah cara membuat watermark di foto IKTP Oke, disini gue akan menggunakan HP Oppo Reno6 sebagai HP untuk mendemonstrasikan caranya Dan ada dua metode Pertama itu gue akan menggunakan Editing foto yang udah ada di dalam HP ini Dan yang kedua Menggunakan aplikasi tambahan Oke, pertama dari Yang ada di dalam HP-nya dulu ya Yang udah fitur edit yang ada Disini gue akan menggunakan kartu Ini aja Kartu Ini kartu multitrip MRT Gue gak mungkin pakai KTP Karena gue gak mau membocorkan data gue disini Jadi langsung aja kita coba Pertama, kalian foto dulu Oke, setelah difoto Pilih hasil fotonya Dan pilih edit Di bagian edit ada tulisan text Nah, disini kalian tambahin deh Oke, misalkan tulisannya scan KTP Toktik P gitu ya Gue daftar Toktik P Sekarang tanggal 11 Garis miring 9 Garis miring 2021 Kan seperti itu Lalu Kita pilih warna hitam aja Kalau udah Kita bisa perkecil Terus taruh aja disini Terus bisa dipindahin Misalkan taruh disini ya Yang bagian kosong Kalau di KTP sih Biasanya yang kosong Itu ada di bagian kanan Tapi terserah kalian sih Bisa juga pakai yang abu-abu Supaya gak begitu mencolok ya Kalau udah Klik checklist Simpan Tuh, udah deh Langsung ada Tandanya di kartu kalian Anggap aja ini KTP ya Gue tau ini bukan KTP Ini kartu multitrip Tapi ya ginilah kira-kira Oke, kalau sudah Gini aja sih caranya Ya, gampang Karena emang udah ada Aplikasi built-in ya Tapi, cara kedua Ini buat yang Pengen pakai aplikasi Sebenernya di App Store Ataupun di Play Store Itu banyak banget Aplikasi buat Watermark Photo Dan caranya kurang lebih Sama Tapi disini Kalian bisa search aja Langsung Watermark gitu Ada Canva Gue tapi pakai Watermark ini Pakai aplikasi dari Zippo Apps Gue udah install Tinggal kalian buka Tinggal kalian buka Oke, ini buat Tawaran trial Ada iklan Karena pakai gratisan Oke Ya, ini tampilan utamanya Kalian tinggal klik plus Single image Dan pilih foto Yang tadi udah Gue ambil Ada di kamera Folder kamera Tuh Ya, pilih foto yang ini Oke Terus checklist Nah, ya Tufan teks Scan KTP Tiktok Eh Tok Tikpay Gitu ya Toktikpay Tanggal 11 9 2021 Oke Terus Nanti di bagian Opacity Bisa dikecil Turunin aja Biar gak terlalu mencolok Oke Terus Bisa kalian kecilin Kayak gini Tekan yang panah Di sampingnya itu Oke Kita taruh di bagian kosong Kalau sudah Klik back Udah Gini aja Terus Buat nge-save Klik yang Icon share Yang ada di Kanan atas Save to Large size Bisa Save to standard size Bisa Standard size aja Sudah Gini aja Langsung nanti Ada muncul Watermarknya Disini Jadi Kalau misalkan Terjadi kebocoran Kalian Lebih tepatnya Mungkin polisi Kalian Bisa langsung Tahu Ini siapa Siapa yang Datanya bocor Cuma Memang Kelemahannya Adalah Ada beberapa Aplikasi Mengharuskan Kalian Foto Langsung Dari aplikasinya Jadi Kalian gak bisa Makin foto Seperti ini Tapi kan Banyak juga Yang harus Kalian Foto secara Manual Nah Kalian bisa Tambah watermark Baru upload Ke situs Atau Aplikasinya Seperti itu Gitu aja Gampang banget Sekian dari bagus Jangan lupa untuk like Dan share video ini Tuliskan di kolom komentar Pendapat kalian Soal video ini Follow Soal sosial media Nextrend Yang ada di deskripsi Kujungnya juga Situs Nextrend.com Untuk update berita teknologi terkini Jangan lupa subscribe Dan tekan tombol loncengnya juga Buat yang belum Buat kalian masih keluar Jangan lupa ya Untuk jaga protokol kesehatan Dan kalau ada kesempatan Vaksin Supaya kita bisa ketemu lagi Di lain kesempatan Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa Di video-video Nextrend berikutnya Sampai jumpa